Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB terus berlanjut. Bertempat di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, sejumlah lembaga kemanusiaan dan seluruh wali kota Jakarta hadir dan menandatangani MOU. Komitmen kerjasama antar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah lembaga kemanusiaan, termasuk aksi cepat tanggap. Dalam penandatanganan ini telah disepakati bersama membangkitkan kembali sektor UMKM yang lumpuh akibat pandemi COVID-19. Semua bergerak memulihkan ekonomi bangsa di masa transisi PSBB. Dalam pidatonya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan. Rencana-rencana aksi kemanusiaan, khususnya untuk pelaku UMKM di DKI Jakarta. Jika tidak, mekanisme untuk saling support itu ada. Karena kalau tidak, tidak ada kolaborasi sosial. Sementara waktunya tidak diberlaku sampai kapan, maka dampak negatif dari krisis kesehatan ini bisa tak terkendali. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa lebih cepat, lebih tanggap untuk saling support. Khususnya di aspek perekonomiannya. Lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap bersama pemerintah DKI Jakarta bersepakat untuk membangun kembali perekonomian melalui sektor usaha kecil menengah. Menurut Kepala Bagian Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta, Maulina Dewi, program KSBB ini akan dilakukan dengan sistem digital agar memudahkan masyarakat menjangkau sesama dalam memberikan modal bantuan usaha. KSBB ini sebenarnya singkatan dari kolaborasi sosial bersekala besar, di mana ini adalah platform yang disediakan oleh Pemprov DKI, suatu gerakan untuk membantu sesama dari masyarakat ke masyarakat. Di mana ini berbeda, karena bantuan itu semua terdeteksi di sistem atau platformnya Pemprov DKI, sehingga sasaran bantuan itu bisa terpetakan dengan baik dan angkutabong. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.